Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan para calon mahasiswa Indonesia Terutama teman-teman yang akan berjuang di jalur UTBK SNBT 2024 Ini saya akan tampilkan data statistik final Atau jumlah pendaftar final UTBK 2024 Yang akan dilaksanakan sekitar 20 harian lagi Tanggal 30 April 2024 Dari data ini, dari jumlah ini Kita akan bisa menghitung berapa kira-kira tingkat persaingan Dan yang paling menarik Pilihan vokasi D4, D3 itu ternyata cukup menarik minat para calon mahasiswa Terbukti nanti akan kita lihat data peminat untuk vokasi itu meningkat tajam Dibandingkan tahun-tahun sebelumnya Ada tiga bagiannya Nanti ada daya tampung, kemudian ada pendaftar berdasarkan pilihan 1 dan 2 dan juga pendaftar berdasarkan pilihan 3 dan 4 Kita akan buka sama-sama terkait dengan daya tampung ya Tahun 2024 UTBK SNBT itu Untuk D3, daya tampungnya itu 20.937 Prodi Kemudian untuk D4, Sarjana Terapan itu 24.793 Selisih 4 ribuan Untuk yang S1 atau Sarjana itu total kuota yang disediakan itu 201.277 Kalau ditotal secara keseluruhan maka sekitar 244 atau 245 ya Total kursi yang tersedia untuk diperbutkan Nah masalahnya jumlah peserta yang sudah mendaftar di sistem itu 785.058 Bayangkan kuota hanya 250-an tapi yang apa itu mendaftar 785.000-an Walaupun dari 785.000 ini yang membayar hanya 613.000 lah Peluangnya total peserta UTBK itu 613.433 Kalau dikurangi dengan jumlah kuota sekitar 250-an Sehingga peluangnya ada sekitar 300-an ribu lebih ya Yang bakalan tidak lolos atau bakalan gagal untuk tembus di UTBK 2024 Nah kita akan melihat persebaran pemilih ya Kira-kira karena tahun ini itu diberi kebebasan untuk memilih lebih dari 1 atau lebih dari 2 Bahkan bisa pilih 4 dengan syarat Kalau hanya pilih 1 dan pilih 2 maka dia bebas memilih Prodi S1 dimana saja Tapi kalau memilih 3 maka salah satunya harus ada di vokasi Baik itu D3 atau D4 Kalau memilih 4 berarti pilihan salah satunya harus ada D3 Salah satunya harus ada D4 Nah kita akan melihat kecenderungan peserta itu menggunakan hak pilihnya secara penuh Empat-empatnya diisi atau mereka hanya mengisi pada pilihan 1 saja Atau bahkan pilihan 1 dan pilihan 2 Kita akan lihat ya Nah di tabel pilihan 1 ya Kelihatan memang animo para pendaftar itu masih terkonsentrasi untuk ada di S1 atau sarjana Sarjana itu yang memilih itu 737.204 Artinya dari 785.000 peserta 734-nya itu memilih S1 93,90% Jadi S1 itu masih sangat menarik sekali Masih sangat tinggi tingkat magnetnya untuk para calon mahasiswa Kemudian yang memilih di sarjana terapan untuk pilihan 1 32.649 Nah ini sudah menandakan bahwasannya Sarjana terapan itu kuotanya 24.000 Tapi pendaftar di pilihan 1 itu sudah 32.000 lebih Di pilihan 3 15.205 atau 1,94% Kuotanya 20.000 Tapi di pilihan 1 hanya dipilih oleh 15.000 Jadi masih ada 5.000 sisa kursi yang nanti akan diperbutkan di pilihan 2, 3 dan seterusnya Nah dari tabel pilihan 1 ini kelihatan 93,9% atau hampir 94% itu menaruh pilihannya di sarjana atau di S1 Kita buka pilihan kedua Pilihan kedua menunjukkan data yang sangat beragamnya Untuk yang menaruh pilihan kedua di sarjana itu 682.207 atau 86,9 atau 87% Artinya dari anak-anak yang milih pilihan 1 itu masih sekitar 86% itu pilihan keduanya langsung ada di S1 Tapi kalau kita lihat sarjana terapan itu pilihan kedua yang menaruh di sarjana terapan di D4 itu 48.983 Dari total 32 di pilihan 1 tapi meningkat di pilihan kedua Ini bisa jadi mendapat limpaan data Dari anak-anak yang pilihan satunya S1 itu pilihan kedua sudah ada yang menjatuhkan pilihannya di D4 D3, 25, 4, 39 juga meningkat Yang semula 15 menjadi 25 Selisihnya hampir 10.000 Ini bisa jadi ada dari anak-anak pilihan 1 yang di sarjana Pilihan 2 milih D3 atau pilihan 1 di sarjana terapan D4 Pilihan keduanya milih di D3 Dan yang tidak memilih di pilihan kedua atau yang hanya pilihan 1 saja itu 28.429 Jadi anak-anak yang tahun 2024 ini ternyata ada 28.429 atau 3,62% itu yang hanya mengisi pilihan 1 saja Karena bisa jadi mereka tidak mau kalau nanti beresiko diterima di prodi pilihan kedua yang bukan minatnya atau bukan mimpinya Sehingga dia hanya atau ini anak-anak yang sangat yakin sekali dengan kemampuannya untuk bisa tembus UTBK di pilihan 1 Sehingga pilihan kedua dia kosong Atau bisa jadi Pilihan 3 dan pilihan 4 diisi, pilihan 2 tidak diisi Nah masuk di tabel pilihan 3 Ini kelihatan untuk yang memilih sarjana semakin turun Jumlahnya 54.391 atau 6,92% Tapi sarjana terapan itu meningkat berlipat-lipat ganda ya 259.457, 259.457, 33.05% Artinya banyak anak-anak yang pilihan 1 dan 2-nya itu S1 Pilihan 3-nya langsung memilih di D3 Di sini datanya sangat kelihatan sekali 259.000 Yang 98.000 menjadi 259.000 Serisinya hampir 200.000an ya Kemudian yang D3 itu juga melonjak drastis ya 130.222 atau 17,22% Dan yang tidak memilih 336.018 Artinya ada yang hanya milih pilihan 1 dan 2 saja Pilihan ketiganya karena anak yang pilihan 1 dan 2-nya itu S1 Maka pilihan 3-nya itu harus D3 atau terapan Dan anak-anak yang tidak tertarik dengan D3 atau terapan Mereka tidak mengisi di pilihan ketiga Tabel di pilihan 4 itu sarjana terus turun di angka 15.352 Atau 1,96% Sarjana terapan masih sangat tinggi 39.609 atau 505 Dan diploma 3 naik berlipat-lipat menjadi 217.012 Dan yang tidak memilih 513.085 Ini menandakan kurvanya itu adalah Sekitar 27% itu anak-anak menggunakan hak pilihnya 4-4-nya Pilihan 1, 2, 3, 4 diisi semua Dengan formasi sesuai ketentuan panitia ya Pilihan 1 di S1, pilihan kedua di S1 juga Pilihan 3 di D3 atau D4 Pilihan 3 kalau di sini kelihatan Pilihan 3-nya ada di vokasi atau terapan Dan pilihan 4-nya ada di diploma 3 Data menunjukkan kurva ini masih normal ya Bahwasannya anak-anak menjaga peluang diterima itu Diterima di pilihan 1 dan 2 itu sarjana Diterima di pilihan 3 itu sarjana terapan Dan diterima di pilihan keempat itu diploma 3 Ini memang strategi yang patut untuk diberhitungkan Sehingga anak-anak yang mengisi 4-4 pilihan itu Punya peluang diterimanya lebih besar Dibandingkan anak-anak yang hanya mengisi pada pilihan 1 Atau pilihan 1 dan 2 saja Nah data ini teman-teman bisa menjadi sebuah motivasi Bahwasannya persaingan UTBK SNBT 2024 itu masih sangat ketat sekali Bayangkan kursi yang disediakan itu hanya 250-an ribu Tetapi yang mendaftar itu 785 ribu atau 613 ribuan Persebaran peminatan atau persebaran pilihan prod ini Juga sangat ketat sekali Di mana sarjana masih sangat favorit Dipilih oleh 93% jumlah mendaftar yang ada di pilihan 1 Dan untuk sarjana terapan juga masih sangat menarik untuk dipilih Terlihat 33% dan 27% itu menaruh pilihannya di vokasi dan diplomatika Untuk itu teman-teman mari kita siapkan dengan baik diri kita Untuk menyongsong dan menghadapi tes UTBK Yang sebentar lagi akan dilaksanakan tempatnya Golombang 1 itu hari pertama mulai tanggal 30 April 2024 Sampai nanti ada golombang 2 di bulan Mei Teman-teman saya kira sudah memiliki tanggal dan lokasi Kapan dan di mana akan tes Untuk itu tidak perlu dipikirkan nanti soalnya bagaimana Yang penting kita harus menyiapkan diri kita hari demi hari Untuk siap menyelesaikan soal-soal UTBK dengan baik Sehingga kita dapat skor tinggi yang optimal Dan dengan skor tinggi yang optimal itu kita bisa bersaing Untuk bisa meraih tiket UTBK SNBT di prodi-prodi terbaik Yang kita inginkan yang kita mimpikan Semoga teman-teman sukses dibudahkan dan mendapatkan tiket prodi yang diinginkan Semoga video ini bermanfaat Sampai ketemu di video berikutnya Tetap semangat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh